Ya Rabbana Ata'rafna Bi Annana Ata'rafna Wa Ananna Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana anak-anakmu yang kami menemukan Habarnya Ayah Bunda yang dalam rakyat Allah SWT Alhamdulillah lahir pekan ini kita bisa bersilap ulangi kembali Dengan keadaan sehat walafiat tentunya Nah pada kesempatan-kesempatan ini Kami akan berbagi tips agak lebih waspada Untuk menghindari fitmentin yang sekarang semakin hari ini Semakin banyak sekali penyebarannya di Indonesia Khususnya di Kabupaten Bandung Untuk itu yang pertama adalah kita harus menggunakan masker Anak-anakmu yang dirahmatkan Allah SWT Bagaimana cara menggunakan masker yang baik Nah berikutnya Yang kedua adalah mencuci tangan Nah pada kesempatan yang lalu Tanggal 12 Maret 2020 Sudah disampaikan kepada anak-anakku Dan kepada rekan-rekan Usaha-usaha semuanya Bagaimana kita mencuci tangan yang baik dan benar Nah apabila anak-anakku ingin mengetahui Kenapa dan bagaimana kita mencuci tangan yang benar Berikut ilustrasinya kami tahu The first step Use liquid salt and wash palm to palm of your hands And then wash your back of your hand and another one And then you have to wash your finger in the lock like this Then sweep hand from the finger to thumb and another one Grab tips of finger in opposite palm in a circular move And finally your hand is clean now Yang ketiga adalah Sosial distancing Atau kita jaga jarak aman Apabila mungkin anak-anakku ayah guna Yang sudah menjelaskan subhanahu wa ta'ala Terpaksa untuk keluar dari rumah Agar lebih berhati-hati Dan menjaga jarak aman antara kita dengan orang lain Yang penting adalah menjaga atau meningkatkan imunitas di rumah Salah satunya adalah dengan bahas olahraga Olahraga yang sedang kami kerjakan hari ini yaitu Muranrah atau arceri Selain arceri yang bisa dilakukan di rumah Adalah sebagai berikut Senam bareng dengan keluarga Bermain skipping Sit up Pus up Badminton Dan olahraga lainnya Yang bisa dilakukan di rumah Apalagi bareng dengan keluarga sangat selalu sekali Dan olahraga yang bisa dilakukan di rumah Yang kelima adalah kita lebih update atau mencari tahu tentang penyebaran COVID-19 yang sekarang ini lebih meluas penyebarannya Okay dan yang terakhir yang ke-6 ini tidak maaf penting bahkan terpenting yaitu selalu memohon pertemuan dan perlindungan kepada anda Agar kita terhindar Dari penyakit Bulut Salah satunya adalah Seperti yang dicontohkan oleh Dalam sabdanya Ya Allah Kami berlindung Kepadamu dari penyakit Kulit dari penyakit Lepra dan dari penyakit Buruk lainnya Semoga kita terhindar Demikian beberapa tips Yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat